di situ ada pengembangan buku fiksi silahkan kalian silahkan dari bawah apa artinya buku fiksi itu buku yang berikut ini merupakan buku yang berikutnya informatif informatif oke silahkan yang lain latihan itu kalian kerjakan langsung di Google Classroom tidak seperti biasa di buku tetapi langsung diketik di Google Classroom jadi ke ibu kita akan membangun untuk buku fiksi dan buku fiksi halaman 49 disini ada unsur utama dan unsur berinjang unsur buku fiksi dan unsur buku rupiah buku rupiah apa saja disitu ada unsur unsur buku fiksi apa saja ada khabat ada rincian subah buku judul judul tokoh tema cerita bahasa yang digunakan dan cerita lalu buku non fiksi apa malu udah belum ada bagian lapar buku lalu lalu rincian subah apa judul buku isi buku cara menyajikan buku bahasa yang digunakan dan sistem ibu ingin tahu siapa yang tahu contoh dari buku fiksi itu apa judul salah satu judulnya saja buku contohnya contohnya harry potter apa harry potter harry potter apa lagi kita banyak tahu buku fiksi itu rupo lord of rings lord of rings on the rings itu Cinderella 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 apa lagi korela ponan betul oh judul kino kio bu ya apalagi konan bu konan maaf selat bu maaf selat bu ibu punya contoh bu nih selok kipi ya nih ya kipi bang kipi kipi kipu lagi pon padman pon padman itu main my hair my hair academia my hair academia cerita yang ada di Indonesia coba apa nih sabar tern patter bawang merah dan bawang tanpa itu bahan sekarang itu mom tiki dengar Cleveland 의 mat ي Buku mata pelajaran kita nih Ini buku Fiksi Fiksi Artinya memperoleh Masih yangnya Yang nyata Tidak Berimajinasi tetapi dianya Nyata Ya udah pada pintar Halaman 49 Ini ada tugas mandiri Nanti dikerjakan ya Ya Sampai rumah Tugasnya di classroom kan bu Di google classroom Nanti ibu kirim juga tugasnya Ya bu Lalu kita lanjutkan Yang B Merangkung buku Merangkung buku Merangkung buku Buku apa saja tadi yang sudah kita sebutkan Ini sudah kita baca Buku putih Dan Buku nanti 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 Yang kedua Yang kedua Secara umum Isi buku Secara umum Isi buku Betul Yang ketiga Membaca setiap paragraf Buku nanti Buku nanti Lo Yang ketiga Yang keempat Yang keempat apa? Kegasan utama Di sini Pelatihannya juga Malam 50 Nanti dikerjakan Ke classroom Tidak di buku Tidak di buku Tapi kamu ketik langsung Nanti kirim ke Classroom Lagi Yang ketiga Menelah unsur buku Dan membuat komentar Yang pertama apa? Coba dilihat lagi Halaman 51 Yang ke satu Yang ke satu Suruh buku Suruh buku Suruh buku Yang dapat dikomentari Kari Dan non fiksi Yang dapat dikomentari Yang dapat dikomentari Jalaskan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contoh komentar. Ini ada beberapa contoh. Coba nomor satu. Terima kasih. 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 Tugas. Tugasnya yang mana aja, Bu? Tugasnya yang mana aja, Bu? Tugasnya yang mana aja? Tugas. 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 Tugas mandirinya. Tugas. 50 50 49 50 52 52 52 52 52 52 52 50 Yang ini yang mana sih yang suka bertanya begitu Coba sekarang Dibaca lagi Ininya apa tugasnya Atau materinya Lalu tanyakan ke ibu Yang mana Yang mana Yang 50 50 50 Yang mana 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 50 50 Yang Yang atas Yang bawah Yang dikerjakan Yang atas Apa yang bawah Ya ibu Ya ibu Kalau jangan Memberikan Apa Jangan Dulu ya Bu Yang Panjang Sekali Ini Yang Sedangkan Dulu ya Tugas 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 Dulu Itu Banyak Harus Dijelasan 49 Sampai Tugas Iya 49 Sampai 52 Tugas 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 kenapa kenapa jangan lewat WA ya pertanyaannya ini mumpung ada kesempatan langsung silahkan bu tugas mandirnya 4 jam betul ini sampai 52 sementara itu mana yang tidak maaf jawabannya dikasih ya bu jawaban dia nanti diketik di classroom misalkan lihat pada halaman 49 1 sampai 5 nih tugasnya mana yang tidak mengerti sama 3 nomor 1 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 ayam siapa yang pertama bahasannya yaitu A. Membaca dan mengenali unsur pembangun buku visi dan buku non-fiksi jadi yang pertama mengenali unsur buku visi dan buku non-fiksi yang kedua membandingkan unsur buku visi dan buku non-fiksi ini unsur-unsurnya apa saja unsur-unsurnya tadi ada meleduk ada meleduk segala sih kami keberisikan bu gak kedengeran ada kedengar sekarang kedengeran oh iya ya disini unsur buku fiksi dan non-fiksi unsur bukunya apa saja ya ada cover cover ya cover buku rincian subah buku judul lalu yang kedua membandingkan unsur buku fiksi dan buku non-fiksi ada dua berarti kalau membandingkan itu ada dua ya unsur buku fiksi dan unsur buku non-fiksi apa perbedaannya kalau membandingkan itu nah disini di apa di LKS ini sudah ada perbedaannya coba siapa yang bisa apa perbedaannya perbedaannya apa perbedaan unsur buku fiksi perbedaan cara menyajikan subuh iya kalau di fiksi ada tokoh dan pendokohan kalau di unsur buku non-fiksi tidak tidak ada ya lalu unsur buku fiksi ada tema cerita kalau unsur buku non-fiksi tidak tidak ada tidak ada sampai disini ini ada tugas mandirinya 1 sampai 5 mana yang tidak paham 1 sampai 5 ini yang pertama apa yang maksud buku fiksi ada kan tadi sudah dibaca kan ada ada bu sebutkan contoh buku fiksi tadi sudah bisa kan sudah apa saja tadi tinggal kamu sebutkan ya judul bukunya apa yang dimaksud buku non-fiksi disini artinya gitu ya buku non-fiksi itu artinya apa gitu ya udah tau kan udah bu tinggal diketik lagi nanti ya sambil dibaca lalu sebutkan ciri-ciri buku fiksi ada kan tadi udah ada bu pintar yang kelima sebutkan ciri-ciri buku non-fiksi ada juga ada ada bu nanti diketik di classroomnya semuanya bisa ya tidak ada yang bertanya lagi di whatsapp yah yang berikutnya merangkup buku fiksi dan buku non-fiksi nah ya halaman berapa dilihat lagi halaman puluh empat lima puluh lima puluh empat puluh sembilan awalnya pintar nah dilihat yang paling bawah yang pertama langkah merangkumnya langkahnya ada berapa ada empat ya langkah langkahnya ada empat lalu disini langkah merangkum dengan pemetaan pikiran pemetaan pikiran jadi yang pertama cara merangkum berdasarkan gagasan pokok yang kedua langkah merangkum dengan pemetaan pikiran ada dua ya ada dua pertama merangkum berdasarkan gagasan pokok yang kedua langkah merangkum buku dengan pemetaan pikiran di sini ada gambarnya ya kalian nanti baca disini ada latihan lagi nih tugas mandiri nomor satu sampai lima mana yang tidak mengerti mana yang tidak mengerti satu satu apa 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 yang dimaksud dengan merangkum kalau disini halaman berapa yuk ambil cerita-cerita penting halaman empat puluh sem bila puluh sem bila merangkum merupakan lanjutkan ya ya bu bu mana lagi yang tidak paham pertanyaannya nomor empat lima ya nomor lima bu nomor lima empat nomor tiga dulu sebutkan langkah yang dapat digunakan untuk merangkum sebuah buku tadi udah ada ada langkah-langkahnya pulang nomor satu pulang nomor satu pulang nomor satu kan tadi ada di halaman berapa tinggal baca doang halaman berapa yang nomor satu jawabannya pulang 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 nomor berapa lagi lima nomor lima apa manfaat membuat pemetaan pikiran ayo siapa yang tau halaman berapa isinya lima puluh lima 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 berarti tugasnya jawabannya sudah pada ada ya ya lima bisa ya dan mengerjakan ya karena kalau tidak mengerjakan tidak ada nilai nanti tidak dapat rapot lagi ini mau kenaikan loh ya ini udah ibu jelaskan isinya juga sama diunjukin kalau tidak mengerjakan kebangetan ya kita lanjutkan lagi ya sekarang bagian apa 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 yang bagian C menelah unsur dan komentar buku iya yang ini menelah unsur dan komentar berarti unsurnya dulu ya dari tadi unsur itu sama aja ya lalu komentar ya lalu yang harus dikomentari dalam sebuah buku ya ada berapa di sini ada berapa ada banyak ada banyak yang unsur unsur buku ada berapa ada lima ada lima yang pertanyaan pemandu untuk mengomentari ada berapa mandu ada ada tujuh yang buku non fiksi ada berapa ada tujuh ada tujuh iya kalau buku fiksi enam 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 pinter mana yang mau ditanyakan ke ibu yang mana mumpung kita bisa jum nih mana ya mana ya mana ya mana ya karena sudah paham semua jadi bingung mau apa yang ditanyakan iya iya nomor dua nomor dua tuliskan contoh memberikan komentar tadi kan sudah ada contoh memberikan komentar mencoba halaman berapa halaman 51 contoh komentar contoh komentar halaman berapa contoh komentar 51 51 contoh ini ada 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 tujuh oh itu itu bukan contoh kaseb 52 komentar 52 pintar siapa sih yang jawab 52 ya disini ada beberapa contoh komentar kalian boleh bikin sendiri komentarnya ya misalkan kalian punya buku fiksi judulnya misalkan harry potter atau apa lagi detektif apa lagi bawang merah bawang putih kalian boleh membuat komentar sendiri misalkan judul buku fiksi bawang merah bawang putih komentar ya apa saja yang dikomentari buku fiksi itu apa saja yang akan dikomentarinya jodol jodolnya apa gitu ya terus apa lagi potek hal yang dibahat pintar garis besar skit bab foto ilustrasi grafik ini ceweknya pada kemana sih pada gak ada suaranya bagian teman saya yang cewek ada yang gak bisa masuk bu oh ada yang gak bisa masuk kesian amat gak apa-apa yang gak bisa masuk nanti ibu share di google classroom juga ya untuk yang tidak bisa masuk oke bu oke bu oke oke lanjutkan jay mengemati contoh komentar terhadap buku fiksi dan non fiksi halaman bagian ini dua ini mengomentari buku fiksi dan non fiksi itu yang pertama menggunakan kalimat efektif ya kalimat efektif itu apa kalimat yang tidak berdelek ya tilih tilih kalimatnya yang luas dua menggunakan alasan yang jelas alasannya apa gitu ya usahakan bawang merah bawang putih apa usahakan judulnya tidak bagus alasannya apa gitu ya yang ketiga menggunakan bahasa yang santun dengan menghindari kata yang akan membuat penulis tersudutkan ya tersinggung ya jadi bahasanya harus tidak boleh kasar ya dalam memberikan komen oke yang keempat jangan menanggapi hal di luar isi buku kamu misalkan memberikan komentar buku judul bawang merah bawang putih tetapi kamu memberikan alamat kalimat atau kata-kata tentang buku harry potter gak itu kan gak nyambung gak nyambung gak sinkron gak sinkron jadi harus sesuai dengan buku yang kalian baca yang kalian beri komen oke tadi ibu belum dengar contoh dari buku non-fiksi ini masih sedikit kedengarannya kalian lebih lebih paham pada buku fiksi daripada buku non-fiksi coba sebutkan lagi contoh buku non-fiksi apa saja sih jarang lihat ayo apa kalau fiksi banyak novel bu oh kalau fiksi banyak novel gede-gede kalau buku non-fiksi itu fakta dan nyata bu iya fakta dan nyata contoh buku banyak pintar fakta dan nyata contohnya bumi iya bukan sayang judul bukunya judul bukunya novel bumi apa novel masa buku non-fiksi novel aduh menangis fakta bukan sih bu misalkan begini ya kalau contohnya buku non-fiksi seperti buku pelajaran kalian ini LKS LKS terus ini apa bahasa Indonesia paket biografi biografi apa biografi biografi apa artinya biografi iya cerita atau atau tulisan seseorang tokoh itu fakta kan apa lagi misalkan contoh buku non-fiksi apa lagi misalkan ada buku judulnya cara menanam non-fiksi non-fiksi iya coba cari yang lain lagi contohnya ya tapi nanti buku fiksi nyari contohnya kok buku non-fiksi paling undang paling undang masuk apa paling undang masuk buku sumur paling undang ini masuk buku fiksi atau non-fiksi lebih enggak fiksi kan ibu nanyanya kok non-fiksi paling ayam paling ayam fiksi ah nyari ya setelah ayo contohnya yang lain kamu 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 cerita pun do tentang jen ayo buku non-fiksi contohnya apa kancil kancil bahasa indonesia yang besar bahasa indonesia bu ipf ipa tidak ngasih bikin Ingin kita makan? Ingin kita makan? Sebuah seni bersama Ini Bain bareng Kayak Terima kasih Terima kasih. 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 cara bertanam cabai nah itu termasuk buku contoh buku misalkan punya buku atau dapat buku cara membuat layanan itu masuknya ke dalam jantung buku apa kita selesai buku fiksi dan ada tugas-tugas nanti ibu share juga di Google classroom kita kerjakan di Google classroom tidak di buku ya tidak di buku dipotong tidak tapi di Google classroom pakai halaman ya misalkan halaman 428 12345 halaman isinya di komentar bu itu ya di komentar buk-gugan sih buk-gugel classroom komentar ya bu ya bu ya bu tukernya harus masuk masih ada kebisian masing-masing karena kapan ya bu pangin ya ya bu ya bu jangan banyak baca tuker nanti ada tugas dari ibu pengalaman yang tuker 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 kubu tuker tuker Terima kasih telah menonton!